Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi sebuah pertunjukan ataupun hiburan lagi kepada teman-teman semua ya Pertunjukan ataupun hiburan yang akan saya beragakan untuk Anda pada kesempatan kali ini Yakni adalah sebuah permainan ataupun trik Trik kebel gunting yang sangat tajam dengan menggunakan sebuah benda pusaka ataupun jiman Sekali lagi, ini hanyalah sebuah permainan dan ini hanya trik belaka Jadi, tolong ditonton permainan atau trik ini hanya untuk pembelajaran ataupun edukasi saja ya teman-teman Oke, baiklah langsung saja, tidak usah perlu lama-lama Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada teman-teman semua ya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangses Agar teman-teman semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya Tetap di channel kebanggaan kita bersama ini Oke, bagilah langsung saja Bahan-bahan yang kita bersiapkan kali ini adalah Sebuah gunting Gunting biasa Gunting bisa untuk mengotong kain, kertas, dan lain sebagainya Dua sedotan Yang ketiga, kertas Dan yang keempat adalah Benda yang konon katanya mempunyai tuah ataupun mustika Yang konon katanya bisa membuat orang-orang kebal dan lain sebagainya Tapi ingat, ini sekali lagi Untuk anak-anak, jangan ditiru adegan ini Karena adegan ini termasuk adegan yang beresiko Tolong didampingi orang tua agar terhindar dari segala-gal sesuatu yang sangat berbahaya Semacam itu ya Ini adalah sebuah batu Batu yang konon oleh para dukun ataupun paranormal yang Sering menipu para pelangganya ataupun pasennya Dan menjual batu tersebut dengan harga puluhan juta Atau bahkan harga ratusan juta Hanya demi Sebuah kekebalan dan lain sebagainya Semacam itu Kita tes ya teman-teman Apakah batu ini bisa benar-benar bisa menjadi kebal ketika kita memakai jima tersebut Atau ini semua hanyalah trik belakang Gunting yang kita pakai adalah gunting yang benar-benar tajam Ini lihat Sedotan kita potong Raking tajamnya sedotan ini akan terpotong Macam ini Dari ujung sini sampai ujung sana pun Tajamannya tidak perlu dilakukan lagi ya Kita Dengan kertas juga lihat Petajamannya sangat luar biasa Semacam ini Ini benar-benar gunting tajam Jadi untuk anak-anak Tolong didampingi orang tua ya Adegan ini Karena ini adegan menggunakan senjata tajam Jadi sangat berbahaya Jangan ditiru Selanjutnya Kita akan coba memakai benda ini Dan kita coba di kulit kita Karena katanya setelah memakai benda ini Maka kita akan kebal Lihat semacam ini Digunting tidak mempan dan tidak terluka Lihat tangan kita tidak terluka Lihat yang jelas ini benar-benar masuk Dan ini juga keras ya teman-teman Semacam itu Jadi teman-teman Sebenarnya ini hanyalah trik belaka ya Trik ini biasa Disalah gunakan oleh orang-orang Tidak bertanggung jawab Untuk menipu ataupun melabui Pasiennya Ataupun para customer-nya Untuk membeli benda yang kanan katanya bisa Menimbulkan sebuah kesakian Ataupun benda yang bisa menimbulkan tuah Ataupun bisa menimbulkan kesakian Sehingga para pemakainya kebal Dari sebuah tusukan belak tajam Pedang dan lain sebagainya Sebenarnya gunting itu kan Bagikanya bisa bekerja Karena ujung sini dan ujung sini bertemu Itu akan melihat tajam Tapi ketika kita Mengguntingkan tangan kita itu kan Ujungnya tidak bertemu Jadi kalau hanya untuk ujung sini saja Tidak sampai ketemu ujung sini Maka ya Ketajamannya akan Berkurang Jadi ini bekerja Kalau ujungnya ini Saling bertemu semacam ini Teman-teman Nah Kalau untuk kertas kan pipis Itu bisa untuk dipotong dan digunting Tapi kalau untuk kulit kita sendiri kan Semacam ini Jadi tidak mempan Paling hanya sedikit Goresan-goresan semacam itu Itu biasa Tapi Sekali lagi Trik ini Tidak saya sarankan Dicoba untuk anak-anak yang di bawah umur Tanpa dampingan khusus ya Ini tetap menggunakan Benda tajam Dan sangat beresiko juga Sebenarnya tanpa benda ini pun Kulit kita bisa Tidak akan Berimbas sama sekali Ataupun mengefek sama sekali Tidak akan terluka Ibaratnya semacam itu ya teman-teman Oke Itulah sedikit pertunjukan Ataupun trik Bungkar trik kebal gunting Yang rajam Dengan menggunakan Sebelah Jimat Atau benda pusaka Yang Biasa dijual oleh Para Oklum dukun Atau paranormal Yang tidak bertanggung jawab tersebut Semoga Pertunjukan video ini Dapat mengedukasi Teman-teman semua ya Ada kurang lebihnya Saya minta maaf Bila itu Fikulitaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari kami Prancis Bye-bye Bye-bye selamat menikmati